Para ibu-ibu desa Bonorejo, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, berkreasi dengan membuat tas, dompet, sepatu, tapla, hingga eksesoris lain yang berasal dari benang rajut. Dari benang-benang berkualitas, lalu dibuat produksi oleh ibu-ibu di sini, kata Ketua Koordinator Prima Bojonegoro, Siti Nurul Hidayati, 30 tahun, ditemui di rumahnya, Selasa, tanggal 11 Oktober tahun 2022. Komunitas yang bergerak di bidang merajut produk ini sudah berdiri sejak 2018, perjalanannya pun tak mulus. Pada awalnya ibu-ibu yang ikut sekitar 125 anggota, namun seiring berjalannya waktu banyak yang tergerus seleksi alam, hingga kini jumlah anggotanya tinggal 25 orang. Dulu banyak anggota, lalu kena seleksi alam tinggal 25 sekarang, yang penting tetap eksis, terangnya. Harga untuk dompet rajut bisa sekitar 50 ribu rupiah, tas mulai 200 sampai 800 ribu rupiah. Namun harga disebutnya tergantung motif dan model, bahkan pihaknya juga bisa membuat produk sesuai permintaan konsumen atau kustom. Masih kata Nurul, dari tangan dingin ibu-ibu yang menghasilkan karya tersebut, setidaknya mampu menambah pundi-pundi keuangan para anggota. Dengan bekerja di rumah dan menyelesaikan pesanan unit produksi, ibu rumah tangga mampu menghasilkan 1 sampai 2 juta rupiah per bulannya. Bahkan, tas rajut setengah jadi yang dibeli mitranya Bumi Cipta Mandiri, BCM, Yogyakarta juga sudah merambah ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat, dengan nama produk desak. Harganya kalau sudah berlabel desak sudah pakai dolar belinya, kalau dirupiahkan di atas 1 juta rupiah. Tas kami ada yang sudah dipasarkan di Amerika, itu bahannya dari kami, tapi tidak sampai finishing. Saya bisa mendapatkan 2 juta rupiah per bulan, itu bersih, lumayan buat tambahan belanja dapur, pungkasnya.